Intro Persebaya Surabaya terus membuka asa meraih gelar juara setelah di laga terakhir menang 1-2 atas Madura United Persebaya saat ini berada di 5 besar klasemen sementara Liga 1-2021-2022 dengan raihan 54 poin selisih 6 poin dengan pemuncak klasemen sementara, Bali United Sementara kompetisi menyisakan 6 laga Mengenai peluang dan ancaman Persebaya meraih gelar juara Salah satu pengamat Persebaya, Kuku Ismoyo memberikan analisa yang disampaikan pada surya.co.id Tribun Jatim Network, Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022 Berikut analisanya, 3 kemenangan beruntun yang dicatatkan Persebaya Membuat peta persaingan menuju tangga juara Liga 1 musim ini semakin ketat dan panas 5 tim saling bertarung dengan margin poin yang bisa dibilang cukup tipis Persebaya hanya terpaut 6 poin dari peringkat pertama, Bali United yang mengemas 60 poin Disusul Arema dan Bayangkara FC yang sama-sama mengemas 55 poin Semakin ketatnya persaingan menuju juara ini Maka PR Persebaya menurut saya hanyalah fokus untuk menang, menang dan menang di sisa laga Tidak boleh ada satupun laga yang gagal meraih poin penuh Kompetisi yang panjang dan melelahkan ini, sekali saja terpleset, harapan untuk menjadi juara bisa saja semakin jauh, malah boleh jadi semakin mustahil Itulah sebabnya, perkataan Jose Mourinho yang legendaris itu, bahwa meraih kemenangan jauh lebih penting daripada bermain cantik, jadi sebuah rumus pakem untuk siapapun menjadi juara Tak terkecuali Persebaya, dengan Persebaya berkonsentrasi untuk meraih poin penuh Maka distraksi untuk melihat hasil pertandingan lain dari 4 tim teratas akan terkurangi Sehingga beban yang dipikul anak asuhan coach Aji Santoso di lapangan bakal lebih ringan pula Menang dan fokus pada pertandingan sendiri, hanya itu kuncinya menjaga konsistensi untuk tetap berada di jalur juara Jalan menuju juara pasti takkan pernah mulus, selalu saja ada hambatan, baik dari luar atau dari dalam tim itu sendiri Salah satunya adalah pemanggilan Marcelino Ferdinand ke tim Nas U19 pada saat laga-laga akhir nan krusial untuk penentuan juara nantinya Marcelino memang sudah menjadi pemain penting di barisan lini tengah Persebaya Bahkan mampu menggeser seorang Ricky Kambuaya menjadi pemain cadangan Sebagaimana pertandingan melawan Madura United kemarin, kehilangan Marcelino tentunya akan mengurangi kekuatan Persebaya Meski kita tahu Ricky Kambuaya bisa menggantikan peran Marcelino dengan baik Tapi kehilangan pemain yang penting, tetap saja adalah sebuah kehilangan Mengantisipasi absennya Kambuaya karena cedera atau akumulasi kartu nantinya Tentu sangat disayangkan sekali absennya Marcelino ini Itu memang dengan situasi seperti ini cukup disayangkan Artinya, ketika kami lagi berebut gelar Ada pemain kami yang kemungkinan besar tak bisa gabung dengan tim karena bergabung dengan tim Nas Sebenarnya ini cukup disayangkan Kata Aji pada minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022 Saya juga, yang jelas, kami akan berusaha maksimal dengan pemain yang ada Tetapi memang akan lebih banyak alternatif jika ada Marcelino Ferdinand begitu Ini seharusnya, apalagi pertandingan terakhir, Liga 1, klub tidak boleh diganggu dengan pemanggilan pemain Lanjutnya Hambatan dari luar seperti pemanggilan pemain inti Adalah salah satu handi cap dalam meraih gelar juara Sementara handi cap dari dalam adalah bagaimana coach Aji dalam menentukan komposisi pemain Dalam hal ini Arsenio Falport Selama ini kita tahu bahwa Arsenio Falport yang didapuk sebagai suksesor Jose Wilson Justru tampil mengecewakan sekali Hanya satu gol saja, pun, kontribusinya di lapangan tak bisa dibilang membantu Persebaya dengan cukup baik Sangat flop, bahkan kalau boleh saya bilang Perekrutan Arsenio Falport adalah transfer striker terburuk Persebaya pasca dipulihkan Bahkan mungkin lebih buruk daripada saat Persebaya merekrut Amido Balde dahulu Entah apa yang ada di pikiran coach Aji saat memasang Arsenio Falport terus-menerus Mungkin strategi coach Aji memasang Falport adalah untuk memaksimalkan peran Samsul Arif Munif di babak kedua Falport dimungkinkan untuk menguras stamina pemain bertahan lawan sebelum nanti akhirnya Samsul Arif masuk di babak kedua Namun, kalau kita lihat apa yang terjadi di lapangan Kontribusi Falport untuk menguras tenaga para pemain bertahan lawan justru tidak terlihat Yang ada malah Falport terlihat kagok dengan cara mainnya sendiri Mengatasi hal ini, sebenarnya coach Aji bisa saja mencoba untuk memainkan Supriyadi Supriyadi, justru bermain cukup baik di dua pertandingan terakhirnya Mengingatkan kita kembali pada betapa istimewanya saat ia bergabung bersama tim Garuda Select Supriyadi bisa masuk sebagai ganti Falport, dengan cara memainkan false nine di depan Entah Kambuaya atau Taisei atau juga Bruno, mungkin saja Daripada memainkan pemain yang minim bahkan nir kontribusi di lapangan Saran di atas jauh terdengar lebih realistis Mungkin kawan-kawan bonek juga bakal setuju dengan saya apabila coach Aji berani membangku cadangkan Falport Terima kasih telah menonton!